Halo sahabat kemas.com, balik lagi nih sama aku Stella. Dan hari ini aku berkesempatan buat main-main di warehouse salah satu e-commerce yang terbesar di Asia Tenggara yaitu Lazada. Di sini nih, di belakang aku ini udah ada tumpukan-tumpukan barang yang ada di warehouse-nya Lazada. Jadi di kesempatan ini aku bakal ajak kalian jalan-jalan virtual di warehouse-nya Lazada ini nih. Kalian penasaran isinya ada apa aja? Yuk ikutin aku terus. Eits, tapi sebelum jalan-jalan di dalam gudang Lazada, kita wajib untuk melakukan beberapa prosedur yang udah jadi SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 di sini. Pertama-tama, kita dikasih penjelasan dulu nih soal area-area di dalam gudang. Setelah itu, kita diminta untuk melakukan registrasi nomor e-mail HP kita. Karena sebetulnya di SOP mereka dilarang untuk bawa handphone ke dalam gudang. Abis itu, kita diwajibkan pakai rompi safety ini selama kunjungan. By the way, gudang ini tuh disebut-sebut sebagai gudang e-commerce terbesar loh di Indonesia. Bahkan, lahan Lazada warehouse ini luasnya sampai 90 ribu meter persegi. Dengan luas bangunan sebesar 66 ribu meter persegi. Kebayangkan seberapa gedenya. Tapi, emangnya ada apa aja sih di dalam gudang ini? Yuk, ikutin terus ya perjalanan aku. Nah, area pertama yang aku kunjungi ini adalah cold area. Sesuai dengan namanya, ruangan ini tuh punya suhu lebih dingin dibanding area luar. Yaitu 20 sampai 24 derajat Celcius. Dan fungsinya untuk menyimpan barang-barang yang mesti ditempatkan di suhu tertentu. Misalnya, seperti makanan, kosmetik, atau bahkan alat elektronik. Nah, Lazada warehouse ini semuanya udah terintegrasi dengan teknologi. Jadi, walaupun ditumpukan barang yang kayak gini, para pengambil barang atau picker dipermudah dengan perangkat yang mereka pegang atau handheld app untuk bisa tahu letak barang yang mau mereka ambil. Lanjut area kedua, yaitu bulky area. Sesuai dengan namanya, area ini dipenuhi dengan barang-barang yang volumenya lebih besar, lebih dari 5 kg. Semua produk mitra maupun pesanan pelanggan Lazada tersusun rapi di rak-rak besar atau high-racking dan multi-tier-racking, supaya penggunaan tempat penyimpanan di gudang ini tuh disoptimal. Oh iya, Lazada juga punya layanan multi-channel logistics yang bisa dipakai para mitra bisnis untuk mengelola inventory produk mereka di gudang Lazada ini. Ini adalah, kita ada namanya MCL, multi-channel logistics. Nah, barang-barang MCL itu kita ada di lantai atas. Jadi, seller itu bisa melakukan penjualan di mana saja. Nanti yang akan proses logistiknya adalah Lazada. Jadi, ini adalah satu fasilitas yang kita gunakan untuk mengkaper kebutuhan multi-channel logistics. By the way, ada dua seksion bulky area. Yang pertama ini adalah bulky area untuk barang-barang seperti sembako. Nah, yang kedua adalah bulky area untuk barang-barang yang jauh lebih berat lagi. Misalnya mesin cuci, kulkas, TV, dan lain-lain. Nah, sahabatkompas.com ini sekarang aku lagi ada di seksion barang-barang yang besar. Jadi, ini menyimpak barang-barang kayak mesin cuci, kulkas, TV, gitu-gitu. Jadi, untuk sahabatkompas.com yang memang berbelanja di Lazada dan ada pesen mesin cuci atau kulkas, gitu. Nah, disinilah tempatnya sebelum dikirimkan ke rumah kalian masing-masing. Kalau dari tadi kita udah lihat tumpukan-tumpukan paket, nah, sekarang ini nih, aku ada di seksion packing area. Namanya juga e-commerce. Setiap barang yang akan dikirim, pastinya harus dibungkus dengan aman dong untuk nyindarin kerusakan. Nah, area yang satu ini nih, untuk setiap pembungkusan barang-barang yang udah dipesan. Nggak cuma ngeliat cara ngebungkusnya, tapi aku juga nyoba langsung loh nge-packing barang di sini. Seru banget deh! Sekarang aku mau coba packing barangnya. Kalau udah selesai, paket-paket yang tadi udah dikemas langsung ditaruh di conveyor untuk segera disortir berdasarkan lokasi pengirimannya. Proses penyortiran dilakukan secara otomatis juga, guys. Pesanan yang udah dikemas tadi juga ditempelin barcode yang nantinya bisa di-scan saat berpindah melintas di conveyor. Dan ini tuh keren banget. Aku sampe emis ngeliat yang satu ini. Nah, setelah semua paket tersortir secara otomatis, di akhir tetap akan ada orang yang bertugas untuk nyortir barang-barang itu secara manual. Istilahnya tuh di-double check lagi. Jadi, semua pesanan dipastiin lagi udah terletak di lokasi tujuan yang benar apa belum. Jadi, satu peti ini bisa multi-hub. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Tapi pada saat masuk ke palet mesh ini sudah disorting by hub. Jadi, satu palet mesh ini ada satu hub tujuan. Seperti itu. Nah, dari sini baru kita dorong ke gate untuk di-loading. Jalan-jalan untuk eksplor isi Lazada Warehouse ini makan waktu satu jam lebih, bahkan hampir dua jam. Karena yang udah aku bilang tadi di awal, gudang ini besar banget. Kita bener-bener eksplor dari ujung sampai ujung lagi untuk bisa lihat proses dari penyimpanan barang sampai akhirnya barang-barang tersebut dikirim ke lokasi tujuan. Nah, sekarang sampai deh kita di step terakhir dalam alur pengiriman barang di gudang Lazada ini. Paket-paket yang udah disortir ulang sama petugas tadi, ditaruh lah di loading gate untuk dimasukin ke dalam kendaraan kargo agar bisa dikirim ke lokasi tujuan. Ya, itu dia tadi sahabatkemas.com. Aku udah ajak-ajak kalian untuk muter-muter di sini nih, di warehouse-nya Lazada. Dan ini adalah step yang terakhir. Jadi, ini nanti paket-paketnya yang tadi udah disortir bakal dikirim ke pelanggan yang sudah memesan gitu. Oke, jadi sampai situ dulu perjalanan aku di warehouse-nya Lazada ini. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Bye-bye!